Tuhan bersamamu dan bersama rohmu, inilah Injil suci menurut Yohanes. Pada waktu malam di hari pertama pekan itu, berkumpulah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada para pemuka Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lalu kata Yesus sekali lagi, damai bagi kamu. Sama seperti Bapak mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Sesudah berkata demikian, Yesus mengembusi mereka dan berkata, terimalah roh kudus. Jika kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jika kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada. Ketika Yesus datang ke situ, Thomas, seorang dari kedua belas murid yang juga disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka. Kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, Sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku menaruh jariku ke dalam bekas paku itu, dan menaruh tanganku ke lambungnya, sekali-kali aku tidak percaya. Delapan hari kemudian, murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang. Ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai bagi kamu. Kemudian Yesus berkata kepada Thomas, Tarulah jarimu di sini, dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu, dan tarulah ke lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, Melainkan percayalah. Thomas menjawab Yesus, Ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Memang masih banyak tanda mujizat lain yang diperbuat Yesus di depan mata murid-muridnya, yang tidak tercatat dalam kitab ini. Tetapi hal-hal ini telah dicatat, Supaya kamu percaya bahwa Yesus adalah Mesias, Putra Allah. Dan supaya karena percaya, Kamu memperoleh hidup dalam namanya. Demikianlah sabda Tuhan. Hati yang rahim adalah hati yang tetap mencintai, Walaupun dilukai, hati yang tetap mau berkorban, Walaupun disakiti. Perasuster, Bapak Ibu, Saudara-saudari, Adik-adik dan anak-anak sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan. Itulah kesimpulan yang dapat saya ambil, Yang juga menjadi tema permenungan kita hari ini, Untuk memaknai hari Minggu Pasca ke-2, Minggu Kerahiman Ilahi. Kita diajak untuk lebih dalam merenungkan, Apa itu kerahiman ilahi. Minggu lalu, Saya mengajak kita untuk mencoba memaknai kebangkitan Yesus, Dengan melihat apa yang ada di balik kebangkitan. Misalnya, Kita membayangkan Yesus yang bangkit dari kubur yang kita lukiskan, Setelah kita tengok ke belakang, Ternyata ada paku, ada palu, Dan ada duri bekas, Dililiti di seputar kepala Yesus. Kita sudah mencoba memaknai apa artinya. Hari ini, Saya coba mengajak mereka untuk Jangan lagi toleh ke belakang, Lihat Yesus yang bangkit. Ada sebuah kenyataan yang tidak bisa kita ingkari, Yang juga mesti kita maknai, Di balik kebangkitan Yesus. Yaitu, Kenapa Yesus bangkit, Masih dengan ada bekas luka di lambungnya, Dan bekas luka di tangannya. Kalau bicara tentang bangkit dan memulai dengan hidup yang baru, Atau katakanlah, Manusia lama sudah terkubur dalam kematian, Kenapa waktu bangkit, Masih ada sisa-sisa yang lama. Inilah yang coba kita maknai, Apa arti luka yang ada di lambung Yesus, Dan luka di tangan dan kaki Yesus, Yang perlu kita maknai untuk memaknai kebangkitannya. Kemarin juga, Waktu memberikan mimpinan keluarga untuk 40 pasutri di Singaraja, 80 orang, Karena mereka meminta tema tentang memancarkan wajah Kristus melalui keluarga, Selalu mengatakan bahwa wajah Kristus itu beraneka ragam. Kalau kita membayangkan wajah Yesus mulai dari ia dikandung, Saat ia dilahirkan, Saat ia dipersembahkan di baik Allah, Saat ia masuk ke masa muda, Dan saat ia menderita dan mati, Lalu bangkit, Maka ada banyak wajah Yesus. Sekarang wajah seperti apa yang kita mempancarkan? Kalau kita memaknai satu persatu sejak Yesus dikandung, Tentu waktunya lama. Tapi saya mengajak untuk kita memaknai wajah Yesus yang bangkit. Saya lalu pampangkan gambar foto ini. Saya bilang maaf ya, Bukan tidak menghargai kebangkitan Yesus yang kamu alami di Singaraja, Tapi saya pakai foto dari saya punya peruki. Coba lihat baik-baik wajah Yesus yang bangkit. Kenapa masih ada luka di lambungnya? Kenapa luka itu tidak bersih? Karena Yesus mau menunjukkan arti luka bagi iman. Apalagi kalau kita menyimak cerita tentang Thomas dalam bacaan Injil, Dan coba memaknai Yesus yang bangkit dengan membiarkan lambungnya tampak terluka dan kaki dan tangannya tetap terluka, Itu menunjukkan kepada kita bahwa iman itu bertumbuh karena iman itu dibangun di atas luka dan bertumbuh dalam luka. Jadi iman itu dibangun di atas luka dan bertumbuh di dalam luka. Apa artinya? Kita coba memaknai imannya Thomas. Thomas kan waktu mendengar cerita Yesus bangkit dia tidak percaya. Dan dia menuntut untuk meminta luka bekas itu. Dia bilang, Sebelum jariku kucukkan ke dalam bekas luka di lambungnya, Aku tidak percaya. Dan kalau saya secara pribadi sih bersyukur dengan keraguan Thomas. Karena itu sangat menguatkan iman kita. Dan membuat Yesus kemudian akhirnya mengatakan bahwa Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Dan kita semua Bapak Ibu percaya kepada Yesus yang sudah hidup dua ribuan tahun yang lalu. Dan kita tidak melihat langsung seperti apa dia. Kita percaya karena tidak melihat. Dan ini bukan sebuah kepercayaan yang palsu. Juga bukan kepercayaan yang sia-sia. Ini kepercayaan yang menguntungkan. Seperti yang saya katakan hari minggu lalu. Kita percaya dan menjadi katolik untuk apa? Harus jelas tujuan kita apa? Juga kemarin saya tegaskan kepada mereka di Singaraja. Menjadi keluarga katolik itu untuk apa? Bukan untuk beriman. Tapi untuk masuk surga dengan cara beriman. Melalui gereja. Maka iman itu media. Sarana. Bukan tujuan. Dan iman itu coba kita tumbuh kembangkan dalam gereja. Melalui sakramen-sakramen. Itulah kenapa keluarga katolik perlu selalu berkiblat ke gereja. Apalagi Bapak Ibu pertama kali membentuk keluarga itu di mana? Kalau jawabannya Isti Ibu Ketua KBG Santu Martinus. Waktu saya tanya begitu. Dia jawab di tempat tidur. Dia bilang pertama kali kamu membentuk keluarga di mana? Di tempat tidur. Benar juga. Tapi pertama kali Bapak Ibu kita disemut suami atau istri atau keluarga saat kita mengambil janji di altar Tuhan waktu menikah. Saya Darius Jerandu memilih engkau istirahmat sebagai istri. Saya berjanji untuk setia kepadamu dalam suka dan duka, untungan, malang, sehat dan sakit. Dan seterusnya. Dan hari ini engkau adalah istriku. Kan gitu. Jadi status suami istri atau keluarga itu pertama kali dibentuk di gereja saat kita mengungkapkan janji di hadapan Tuhan. Maka untuk membina keluarga, jangan sampai tidak ke gereja. Itu maksudnya. Mungkin itu hal yang kita akan renungkan di tempat lain nanti atau kesempatan lain. Tapi yang ingin saya katakan, bagaimana membangun iman di atas luka dan bertumbuh dalam luka. Iman Thomas akhirnya makin kuat ketika dibangun di atas luka Yesus. Dia sukses melihat luka Yesus dan Yesus bilang, sini tanganmu, masukkan ke dalam lukaku. Itu baru dia percaya. Dan kita itu beriman kepada Yesus yang telah rela dilukai hatinya. Dan menurut saya hal yang membuat kita bangga dengan iman akan Yesus karena kita punya Tuhan yang rela menderita dan dilukai. Walaupun dalam sisi yang lain, untuk orang yang tidak mengenal Kristus, mereka selalu mengkritik bahwa kenapa orang Kristen percaya kepada Tuhan yang menderita. Karena mereka tidak paham Yesus menderita karena apa dan untuk apa. Tapi untuk kita yang sudah paham pasti tahu, Yesus menderita karena kita yang berdosa. Bahkan Yesus menebus dosa kita itu tidak cukup dengan memanggul salib atau menderita. Dia tidak puas. Dia rela lambungnya ditombak, dilukai supaya mengalirlah kerahiman itu. Makanya tadi saya bilang, kata John Powell, cinta sejati itu lahir dari hati yang terluka. Kalau tidak sampai terluka, belum dapat kesejatiannya. Dan itulah yang ditampakkan oleh Yesus. Kalau lambungnya tidak ditombakin, tidak mengalir darah dan air dari dalam lambungnya. Yang melambangkan kerahiman yang ilahi. Kita lihat gambar Yesus kerahiman itu kan dari hati terpancar cahaya. Dan bagaimana cahaya itu bisa terpancar kalau tidak dilukai. Dilukai dulu baru dia bisa terpancar. Dan dalam hidup beriman kita Bapak Ibu, memang kita harus dilukai dulu hati kita, baru kita percaya. Yang oleh Santo Petrus dalam bahasaan kedua dilukiskan, iman itu harus dibombardir. Harus dimurnikan. Seperti emas harus dibakar dalam api. Dan memang iman kita itu harus bertumbuh dalam pembakaran-pembakaran yang mungkin kadang membuat hati kita terluka. Tapi ingat kata Tuhan di Masmur, walaupun Tuhan melukai, Tuhan juga yang menyembuhkan. Maka kalau kita sakit hati dan makan hati karena kita melayani di gereja karena iman, Jangan Anda merasa berkecil hati, itulah hati yang rahim ketika Anda tetap mau melayani dan tetap mencintai pelayanan itu walaupun dilukai dan disakiti. Dan tetap mau melayani walau sering tidak disukai. Maka pernah saya bilang kepada kita, kadang dalam arti tertentu, saya bangga kalau tidak disukai atau dibenci. Karena walaupun begitu, saya tetap melayani. Walaupun orang membenci, tidak suka dan berbicara banyak, tapi ketika dia mau terima sakramen, saya tetap kasihkan. Dan saya bangga, saya bisa melakukan itu, walaupun telah disakiti dan dilukai, saya tetap berbuat baik, saya tetap mencintai. Nah inilah hati yang rahim, hati yang tetap mencintai walaupun dilukai, dan tetap mau berkorban walaupun disakiti. Semoga Tuhan memberkati, dan saya akan mengakhiri permenungan ini dengan sebuah lagu. Jangan membayangkan orang yang menyanyi, tapi bayangkan kata-katanya, seolah-olah Yesus yang bernyanyi. Judulnya, Robeklah Dada Ini. Amin. Amin. Amin.